Manfaat promotif, preventif, dan kuratif dari tindakan bekam atau hijamah Manfaat preventif Manfaat preventif diperoleh karena adanya pembersihan darah secara rutin Sehingga tidak ada kemungkinan terjadi penumpukan jad patologis jika kita melakukan bekam secara rutin Manfaat metabolik Al-hijamah mungkin dapat membersihkan darah dari akumulasi metabolik seluler Misalnya, membersihkan feritin, urea, dan asam urat pada tubuh kita Manfaat hemodinamik Hijamah menghilangkan kongesti vaskular dan memperbaiki aliran darah dan sirkulasinya Dengan cara membuang cairan yang berlebihan dan mengobati hipertensi Manfaat hematologi Hijamah dapat membersihkan darah dari fragment sel hemolezid Membersihkan hemoglobin dan jad patologis hematologis Seperti kelebihan jad besi baik pada orang sehat maupun pada talasemia Manfaat hemostatik Kontak darah yang dikeluarkan dari kapiler dengan cairan yang terkumpul di dalam kulit Yang menggelembung saat skarifikasi akan mempercepat hemostasis Manfaat sirkulasi Melalui peningkatan produksi nitrit oksida endogen akan memperbaiki sirkulasi kapiler dan limfatik Meningkatkan aliran darah lokal dan memperkuat struktur jaringan dasar Manfaat imunologi Meningkatkan kadar sel-sel stimulator imun dan sitokinin Seperti sel-sel T-helper, interlikun 2, komplement 3, komplement 4, imunoglobulin A, G, dan M